Maria Fania disebut bintang film dewasa, Deddy Corbuzier Ledek dan Singgung Vicky Prasetyo. Maria Fania jadi korban kesalahan penulisan berita oleh salah satu media online di tanah air. Di situ, Maria disebut sebagai bintang film dewasa. Sepertinya, media tersebut salah menulis berita dan yang dimaksud adalah sosok Maria Ozawa alias Miyabi, mantan bintang film dewasa asal Jepang. Kebetulan, Miyabi dikabarkan akan ke Indonesia dan menemui Vicky Prasetyo. Berita tersebut kemudian diunggah Deddy Corbuzier di Instagram. Deddy pun meledek Maria dan Vicky Prasetyo. H.A.T. Maria garis bawah Fania A.R.U.K.? Tanda tanya, at Vicky Prasetyo 777 janganlah ganggu aset bangsa, ahahaha. Buat medianya, bro bro, bro, tulis Deddy Corbuzier. Unggahan Deddy Corbuzier tentu saja ramai di komentari warganet, termasuk Maria Fania dan Vicky Prasetyo. Keduanya pun jengkel dengan pemberitaan tersebut. Maria Fania kesal karena media tersebut sulit dihubungi dan tidak ada perminatan maaf. Pendongel andal ini, media. Sudah aku coba hubungi dari pagi, tapi enggak ada permintaan maaf dari mereka masdet, komentar Maria Fania. Sementara Vicky Prasetyo tak kalah kesal. Kalau nulis berita sambil main mobile legend ya begini jadinya brother at master Corbuzier. Bila Maria Fania dan Vicky Prasetyo kesal, rekan artis dan warganet lain malah meledek Maria Fania dan Vicky Prasetyo. Ad Maria garis bawa Fania betah banget di luar negeri, ayo pulang, kata artis Meta Zulia Medelek. Haha Maria o jawa adu gusti, ujar dinar candi. Terima kasih telah menonton!